Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik saja Oke teman-teman, kita ini kedatangan lagi ya Satu paket ini adalah kenal pot, exhaust biasa Kita selalu berburu hunting-hunting kenal pot yang harganya terjangkau Nah ini itu harganya Rp116.000, kelihatan tidak? Rp116.300 itu sudah plus ongkos kirim Dan ini COD ya, karena ini tadi pagi baru sampai Jadi COD langsung dibiarkan di tempat Ini adalah kenal pot Apa ya? SC Project, kalau nggak salah SC Project Jelas, ini jelas KW ya Karena kalau SC Project yang asli Ya pasti harganya Mungkin 0-nya ketambahan 1 di belakang Ini cuma Rp116.000, sudah sampai rumah Sampai diantar sampai rumah gitu ya Kita langsung, ini pembeliannya ini kita beli dari Lazada Biasanya kita pakai Shopee Ini pakai Lazada, sekali-kali ya Nih, ada tulisannya disini kelihatan Kenal pot motor SC Project Tipenya Titan Slip-on Nah, ada tulisannya Ninja 250 Nggak tahulah ini Ini sebenarnya nanti kita akan pasang di motor CBR Cuma untuk pengujiannya nanti kita akan pasang di motor Yamaha R15 versi 3 yang dulu pernah Yang biasanya kita pakai lah Yang biasanya gue pakai Karena motor gue cuma itu Nggak punya motor yang lain Siapa tahu nanti ada rezeki dapat motor lain Oke, kita buka dulu untuk paketannya Bismillahirrahmanirrahim Dapatnya apa aja ya Gimana cara ngebukanya Kalau kayak gini ya Nah, kita buka Dan buat teman-teman Kalau teman-teman suka video yang seperti ini Jangan lupa juga di-like Di-comment juga Di-subscribe Jangan lupa dinyalakan juga notifikasinya Loncengnya ya Agar teman-teman dapat notifikasi Ketika saya itu bikin video-video yang baru gitu ya Ini coba kita buka Susah Oke Sudah ya Nggak ada lagi di sini Nggak ada itunya lagi Kayaknya semuanya langsung ditaruh di dalam sini ya Ini untuk paketnya dilapisin pakai bubble wrap kayak gini ya Standar Cuma ya Kalau untuk kenal pot kayak gini tuh udah sangat Lebih dari cukup lah Apalagi kenal pot klak KW gitu ya Dulu kita udah pernah Unboxing yang kenal pot Sama seperti ini SC Project Yang modelnya sama cuma berbeda jenisnya Kalau yang kita unboxing kita pasang dulu itu yang tipe karbon Nah ada itu videonya nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya Yang tipe karbon Kalau yang ini enggak Ini yang tipe titanium ya Titanium tapi ya sebenarnya gak titanium Oke Oke jelas kita dapat bracket Oke kita dapat bracket Kita dapat spring Dan ini tuh Belinya itu Kita langsung Dapat juga slip on nya ya teman-teman ya Dapat slip on nya Nah Nah slip on nya nanti kita kepake buat yang di motor yang CBR nya Karena kalau yang di R15 kita Kita nanti gak akan pake slip on nya Kan sudah ada soalnya ya Oke Nyangkut Nyangkut teman-teman Nyangkut Ini slip on nya cukup pendek Jadi nanti kepasennya Slip on nya kayak gini ya teman-teman ya Nah kayak gini Kayak gini berarti nanti ya Kepasennya Ini pendek ya Gak tau nanti ini teman gue Sebenarnya yang milih Dan nanti juga mau dipasangnya di motor teman gue yang di CBR Nah nanti untuk uji cobanya Kita uji coba di R15 versi 3 ya teman-teman ya Nah kayak gini Untuk slip on nya ini Aduh Gue pengen batuk Ada orang yang bakar-bakar Untuk slip on nya ini ya Bahannya ya dari stainless Biasa Cuma ini bagus Tebel Pengelasannya cukup rapi Cuma gue kurang Sebenarnya gue kurang suka Kalau yang kayak gini teman-teman Dudukan springnya kayak gini nih Dudukan spring yang kayak gini itu Menunjukkan Kalau menurut gue ya Menunjukkan bahwa Gimana ya Kurang bagus aja lah Kalau menurut gue Bagus yang Biasanya yang pakai Semacam kayak besi gitu Ditaruh disini itu bagus Kalau Kalau yang karbon dulu Kayak gitu teman-teman Ini mungkin beda Produsen ya Cuma untuk emboss nya disini bagus Tulusan SC Project nya bagus Material Material materialnya juga bagus Pembuatan dalamnya Ini juga cukup rapi Teman bisa lihat cukup rapi Bisa dilihat disini ya Pengelasannya juga bagus Nah Oke Nah bisa dilihat Bahannya bagus Stainless bagus Dan Di harga Rp116.000 Itu sudah dapat Slip on nya Ini menurut gue sangat Worth it ya teman-teman Worth it juga Bahannya tebal Bisa dilihat disini Ini tebal banget ya Oke langsung aja kita pasang di Yamaha R15 versi 3 kita ya Nanti soalannya seperti apa Motornya udah siap disana itu Nah udah gak ada yang keren disana tuh Nah Ada disana moternya Hahaha Oke langsung kita kesana Kita pasang di moternya Ini kelompot Austin Racing ya Kita dengerkan dulu Nah Ya Kita dengerin dulu suaranya Uh Belum netral teman-teman Masuk berapa ini Wih Masuk keempat Kita netralkan dulu Nah Kebiasaan Gak pernah netralin Motor Kita dengarkan suaranya dulu ya teman-teman ya Kita starter Ini posisi Kita kan pake Tiga suara ya teman-teman ya Nah ini Posisi ketutup Kita buka dulu Nah ini kebuka ya Kayak gini suaranya Ini suara idle Coba kita gas dulu Kita dengarkan suara Kalau digasnya seperti apa Cukup mantap Sebenarnya untuk yang ini ya Ini juga KW ya teman-teman Jelas Kita kan Memburu Nelpot KW Hahaha Oke kita lepas dulu Untuk yang Nelpot ini Kita akan ganti Dengan yang Ini SC Project Oke Oke teman-teman Kita lepas dulu ya Biasa Kita lepas springnya dulu Nah Kalau udah lepas springnya Kita bisa lepas Bracketnya Ow Panas Nah teman-teman yang saya maksudkan Kayak gini ya Ini Nah ini Pembuatan menurut gue Yang bagus yang kayak gini ya Yang pake kayak gini loh Walaupun KW Dia pake Model bracket springnya Itu bagus kayak gini Bukan yang kayak gini ya Ini kalau gue terlalu gimana Ini Bisa dilihat nih Pengelasannya Bagusan yang kayak gini kan Daripada yang ini Nah Kalau bisa Kalau bisa cari yang kayak gini Kalau enggak ya Ya enggak apa-apa Yang kayak gini gitu Oke kita Pasang yang SC Project Kalau ini Austin Racing ya Ini Seperti ini Nah Oke Sekarang kita pasang bracketnya juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kita pasang springnya Sampai jumpa Susah ternyata Sudah Susah ternyata guys Ternyata susah Gimana nih ya Kalau gini Gini Membawa aja Bawa aja deh Oke Nah Sudah kencang Sudah kepasang Sudah-sudah Karena untuk dicoba Gak apa-apa Cuma dikasih Satu spring Di bawah Dan sekarang Kita bisa Coba Suaranya ya Hasilnya Seperti ini ya Teman-teman ya Bisa dilihat Jadat Jadat kayak gitu ya teman-teman ya Nah Kita bisa Nyalakan sekarang Kita Nyalakan Fallopnya udah kebuka Posisi kebuka Ini suara idolnya ya teman-teman ya Suaranya lebih Kenceng daripada yang Tadi yang Austin Racing ya teman-teman ya Lebih Lebih nge-bass yang ini sih Menurut gue Menurut saya ya Cuma Kalau untuk suara sih selera Kalau suaranya memang lebih nge-bass yang ini Lebih kenceng yang ini Kalau untuk waktu idol ya Nanti kita coba gas juga Kita gas juga ya Jadi suaranya lebih kenceng yang ini Lebih mecah telinga yang ini teman-teman Kalau yang Austin Racing tadi agak kalem Agak sedikit lebih Agak sedikit lebih apa ya Lebih Lebih pelan Lebih soft Kalau ini mecah telinga Kalau menurut gue Ini mirip-mirip sama Yang dulu udah pernah kita buat Yaitu yang Proliner yang KW Nah Cuma lebih kenceng yang ini sih Lebih kenceng yang ini Kalau sama SC Project yang Model karbon Suaranya hampir mirip Cuma Menurut gue di tampilan itu lebih bagus yang karbon Kalau menurut gue ya teman-teman Karena Lebih Lebih apa ya Lebih Kalau yang karbon itu terkesan lebih Lebih mewah lah Karena Jelas lah karbon gitu Lebih mewah tampilannya gitu ya Jadi itu aja untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat saya dan buat teman-teman juga Dan Kalau teman-teman Pengen beli Nanti linknya saya setangkan di deskripsi ya Jangan lupa Like di subscribe juga channel ini Agar gue lebih semangat Untuk bikin video-video yang baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati